Intro Hai guys, welcome back to my channel Assalamualaikum kalian semua Dimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat semua Dan lancar puasanya bagi kalian yang menjalankan Video kali ini adalah kolaborasi gue bersama beberapa temen gue Yang pinter-pinter make upnya Jadi kita bikin collab Temanya adalah make up buat Idul Fitri Atau make up lebaran Ini hasil akhir make up gue Sederhana dan seger menurut gue Dan semuanya pake make up drugstore Karena gue sendiri tidak berkoleksi make up-make up yang mehi-mehi Karena untuk keseharian gue sendiri, gue biasanya gak pake make up yang banyak Jadi This is my look Kalau dari deket kayak gini Kalau kalian pengen lihat gimana gue dapet look ini Lanjut aja lihat videonya Tapi sebelum kalian lihat Gue mau ingetin nanti jangan lupa untuk cek video-video lainnya Yang linknya ada di description box Karena mereka make up-nya oke-oke banget Dan jauh lebih jago daripada gue Dan gue juga mau ingetin kalau kalian nanti suka video gue Please jangan lupa klik like di bawah Dan juga tinggalin jejak kalian di komen Serta subscribe bagi kalian yang belum subscribe Karena subscribe itu gratis katanya Gue sendiri gak ngecharge kok Oke lanjut aja kita lihat video gue berikut ini ya Oke guys Seperti biasanya gue sudah taruh primer, foundation, sama set powder Gue tunjukin aja Jadi yang pertama-tama gue pake sebagai primer atau sebagai moisturizer-nya itu Sebenernya adalah produk ini Ini produk gue dapet dari Dr. Vincent Terima kasih banyak dikirimin ini Ini bener-bener gue suka banget Serius ini ringan banget dipakai Jadi karena gue punya tanda lahir yang masih keliatan dikit disini Gue pake foundation memang sengaja full coverage Jadi gue cari semuanya yang lain itu biasanya yang serba ringan-ringan Nah ini cocok banget Ini cocok banget buat kulit gue Dan juara deh Wanginya juga oke banget Wangi apple Kalo kalian yang nyari produk-produk yang ringan dipake Tapi oke banget This is the one Link ke Youtubenya Dr. Vincent sama ke produknya Gue taruh di bawah ya Untuk foundation sendiri Gue pake dua warna Gue campur Kalo foundation gue masih setia Sama dua produk ini Yang satunya sampe hampir habis Maybelline Super Stay 24 Hours Terus gue pake warna ivory sama caramel beige Ini bener-bener oke Gue gak pernah kecewa yang jelas Itu udah gue pake Terus setting powdernya gue pake Max Factor Warna golden Sama Max Factor yang ini Yang Nouveau beige Nomor 13 Jadi gue pake dua ini Oke kita lanjut aja Pake yang lainnya bareng-bareng Oke setelah ini Biasanya gue langsung ke patah Dan gue mau pake alisnya dulu Ini produk baru yang gue pake Jadi ada yang gelap Medium sama ini waxnya untuk nata bulu mata Ada juga pincet ya Untuk cabut bulu mata Untuk rapiin sama ada kuasnya Jadi gue mau pake Ada kacanya kecil banget deh Gue mau pake kaca yang lain ya Mudah-mudahan oke Gila Tebel banget jadinya Gue pake ceng coklat aja deh kayaknya Yang bawahnya Not sure I like this Ini terlalu, terlalu tua Gitung banget Tapi udah terlanjur oles Ya sudahlah lanjut saja Seriously gue gak ngira Bakal sepigmented ini Jadi kayak ulet bulu Lesson learned Jangan pake produk yang baru Belum pernah dicoba di video Oke ulet bulu gue sudah jadi Tumben banget bisa langsung jadi Kita pake waxnya sedikit Gue gak yakin kalo gue suka Ini alis Karena terlalu tebel buat gue Gue suka lebih keliatan Agak-agak coklat gitu Ternyata ini Bener-bener hitam Untuk mata gue akan simple aja Cuman pake satu shade Dan pake tangan Gue pake yang biru Cause I like blue And this is spring More summer Maybe I will put a little bit of pink Di tengah-tengahnya nanti Ini lagi panas banget disini guys Jadi hidung gue udah keringetan Gue akan campur sedikit sama warna pink Dari Naked 3 Yang gue suka banget Gue pake shade yang Aku tuh gak bisa make up Cuman kalo main-main gini Suka banget Kemarin-kemarin ada yang ikutin Gramanya James Charles Gak? Kalian ada di pihak siapakah Kalo kalian ikut? Di ujungnya gue kasih warna putih Sama di bawah sini Lalu eyeliner Rimmel Aku suka pake yang ada kuas kecilnya Agak ini Karena dia lebih point on Dan gue gak suka eyeliner yang tebel-tebel Hilangin rontokan Dari aplikasi eyeshadownya Terus Main cepit mata Untuk mascara aku pake Aku biasanya pake mascara Cuman yang di bagian atas aja Karena gak suka mascara di bagian bawah Aku suka banget produk mascara yang ini Terus tereng Untuk mata sudah selesai Gini aja Kemudian aku pake sedikit Contour sama highlighter All drugstore kalo gue mah Lihat awet jarang pakenya Cuman dipake kalo yang lagi kayak gini aja Untuk blush aku pake produknya Nomor 7 Ini yang warna peony mist Nomor 7 Terus ke highlighternya Gue balik lagi pake yang ini Tapi biasanya gue gak pake banyak highlighter ya Terus udah semua ya Tinggal satu yang belum Bibir Tadi aku udah pake lip balm duluan Lip balmnya gue pake Body shop aja Terus aku mau timpa Pakai Clarine Karena menurutku di mata sudah sering Aku mau pake yang simple aja Di bibir Mudah-mudahan muncul warnanya Kalo gak muncul Kalo gak muncul Tetep oke sih kayaknya Biar warnanya sedikit lebih muncul lagi Aku tambahin Sama Ini dari Bourjoe Rouge Velvet Edition Dari bagian dalemnya Harusnya aku pake yang ini dulu Tapi dia udah lupa Karena ini lebih kering Jadinya Kalo ini duluan Akan lebih keliatan warnanya Cuman udah telanjur Dan tetep keliatan oke kok Ini hasil akhirnya Gimana? Pakai kalian suka? Satu hal yang gue gak gitu suka Adalah alisnya Cuman mungkin bisa diganti lagi Pake yang lebih coklatan dikit Gitu aja sih Buat gue pribadi ya Jadi ini hasil akhir Dari makeup gue hari ini Gimana tadi video gue teman-teman? Apakah kalian suka? Kalo kalian suka Jangan lupa tinggalkan like Dan komen kalian di bawah Dan juga subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa setelah ini Lihat juga video teman-teman gue lainnya Yang linknya ada di description box Dan semoga kalian terinspirasi Dari salah satu makeup kita Untuk kalian pakai pas hari raya nanti Yang jelas makeup gue ini Tahan badai banget Mau keringet Mau angin Mau apa Biasanya stay seharian penuh Oke semoga kalian suka Dan untuk saat ini Gue sampai disini dulu Thank you very much for watching And I'll see you in another video Dadah! I'll see you in another video